Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Jadi setelah melihat perkembangannya Dari sejak tahun 2014-2015 Saya mulai mengampanyekannya Tentang sains terbuka Tentunya bukan saya sendiri Tapi juga dibantu oleh banyak rekan Bahkan bukan dibantu ya Menurut saya banyak sekali rekan-rekan itu sudah punya konsep sendiri sebenarnya Hanya mungkin timingnya saja bersamaan Jadi saya tidak dibantu Tapi kebetulan saja waktu antara saya Dan banyak sekali rekan-rekan yang ada di Indonesia ini Kebetulan saja bersamaan timingnya Jadi kebetulan saja kami muncul bersamaan Jadi menurut saya itu satu kebetulan yang sangat Sangat mengejutkan Karena dari yang saya tahu Saya kenal sains terbuka itu dari orang lain ya Dari orang luar negeri Kemudian ketika saya mengikuti perkembangannya Dan kemudian memberanikan diri untuk menyampaikannya di publik Indonesia Ternyata dengan sangat mengejutkan Ternyata sudah banyak Individu-individu yang memang Sudah mulai menyuarakan itu Sebelum saya bahkan Jadi disinilah Nilai dari suatu Kebersamaan Walaupun tidak disengaja Nah Dari tahun itu Kemudian saya amati Ternyata Perkembangannya memang Di satu sisi memang menarik Menarik banyak sekali minat Kemudian percakapan Pembicaraan itu sudah Sangat Apa ya Sudah sangat mendekati Ke konsep Sains terbuka Yang memang Dipercaya oleh Kami Saya dan rekan-rekan Semuanya dari Indonesia Juga di luar negeri Jadi nilai-nilainya sudah sama Semakin mendekat Hanya saja Di dalam percakapan yang berbeda Ibu dan bapak itu Terasa memang Menjadi kembali Tidak bebas Begitu ya Kenapa? Karena Memang dari institusinya Dari Dari Institusi yang lebih tinggi Begitu ya Itu memang Setiap hari yang didengungkan Memang hanya Tidak jauh ya Dari urusan Pemeringkatan Urusan Reputasi Berdasarkan publikasi Urusan Indeks H Jumlah citasi Dan seterusnya Jadi memang Pembicaraan Rekan-rekan Gitu ya Di luar Komunitas yang memang Setuju Dan mungkin sudah Melaksanakan Sensor buka Nah di luar itu Di sekitar mereka Itu tidak lain Percakapannya Memang hanya itu Percakapannya memang Hanya itu ya Tidak 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 ada Hal lain Gitu ya Ngaris apapun Ketika kita bicara Riset sudah pastilah ya Ke arah Pemeringkatan Ketika kita Bicara Pendidikan Itu pun diarahkan Ke pemeringkatan Dengan berbagai cara Menarik Apa Mahasiswa asing Kemudian menarik Dosen asing Untuk mengajar Memberikan webinar Dan lain-lain Nah jadi Itu Ya Yang lebih aneh lagi adalah Ketika bicara Pengabdian masyarakat Community service Yang dibicarakan Kembali lagi Apa hubungannya Dengan pemeringkatan Gitu ya Dihubungkan dengan SDG Dan lain-lain Gitu ya Nah Disini saya melihat Memang Kehidupan Dosen dan peneliti Itu menjadi Sangat tidak bervariasi Gitu ya Sangat tidak bervariasi Sangat monoton Ketika dia ingin Bervariasi Ujungnya di akhir Berhenti lagi Dengan kegiatan Yang monoton Tadi Gitu ya Jadi Bisa saja dimulai Dengan sesuatu yang beragam Tapi ketika Di akhir Mereka ini Kemudian ditunggu Untuk melakukan Sesuatu yang monoton Tadi Begitu ya Jadi Kurang lebih seperti itu Artinya apa Memang Nuansa-nuansa Pemeringkatan Dan hal-hal Yang terkait dengan itu Subsistemnya Itu memang belum Akan berakhir Dalam Dalam Beberapa tahun ke depan Bahkan mungkin Sampai Generasi yang sekarang Ya Yang usia saya Pensiun Bahkan mungkin Sudah ada yang Wafat Misalnya Itu pun belum akan berakhir Sepertinya Jadi yang bisa kita lakukan Bagi rekan-rekan Yang memang Setuju dengan Dengan Suasana Yang didengungkan oleh Terbuka Maka Tidak ada Cara lain Kecuali Satu Memang Jangan melawan Kenapa? Karena tidak akan Ada manfaatnya Gitu ya Ke Anda tidak ada manfaat Ke keluarga Anda Tidak ada manfaat Gitu Dengan Dengan adanya Rasiko Misalnya tidak naik pangkat Dan lain-lain Gitu ya Tidak terima inisiatif Dan lain-lain Yang bisa kita lakukan adalah Menjaga Sedekat mungkin Apapun kegiatan yang kita lakukan Ya kan Untuk Untuk Apa namanya Memiliki Nafas Sains terbuka Ya Menjaga Sedekat mungkin Ya Sedekat mungkin Selama mungkin Jadi Dari sinilah Kemudian Seandainya pun Anda memang Karena Karena Berbagai himboan Tekanan Begitu ya Harus Misalnya Mengikuti Apa yang disarankan Ya Publikasi di sana Publikasi di sini Buat saya tidak ada masalah Gitu Selama Anda semua Melakukan Hal lain Yang lebih luas Dibanding itu Ya Berbagi data Berbagi Informasi Berbagi Analisis Membagikan Segala macam Yang ada di dalam Tulisan Anda Yang ada di dalam Riset Anda Secara 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 terbuka Begitu ya Menurut saya Tinggal itu Yang kita bisa lakukan Ya Jadi Kurang lebih seperti itu Apa yang sudah Saya sampaikan ini Karena saya juga Mengikuti berbagai Seminar Gitu ya Secara daring Selama bertahun-tahun ini Dan pembicaraannya Memang Tidak Masih tidak Jauh dari Pemeringkatan Dan hal-hal yang Menjadi subsistem Pendukungnya Jadi kurang lebih Seperti itu Apa yang saya sampaikan Jadi sekali lagi Jangan dilawan Jangan berpikir Hanya Jangan berpikir Untuk merubah Regulasi Jangan Karena itu Masih jauh Gitu ya Yang bisa kita lakukan Adalah Memperluas Kegiatan kita Kemudian Mendekatkan Kembali Kegiatan Kita Apapun itu Dengan Prinsip-prinsip Sains terbuka Demikian Semacam Apa ya Curhat Saya Di malam ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan mudah-mudahan Juga Bisa Menjaga Konsistensi Dari Rekan-rekan Ibu dan Bapak Agar semangatnya Tetap Terjaga Gitu ya Untuk terus Menengungkan Tentang Pentingnya Sains Terbuka Demikian Terima kasih Sudah mendengarkan Selamat malam Selamat Berpuasa Besok hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Pas interaction Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa